Jangan lupa untuk subscribe youtube channel Lansapriangan TV dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi. Turnamen Bola Poli R.I.Cup yang digelar di lopang pasir jengkol desa Sukasenang, kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasik, Melayu, Jawa Barat, berakhir pada minggu 2 Juli 2023. Dalam turnamen Bola Poli R.I.Cup, klub bola poli Putra Ramasalawu menyabat juara ke-1. Sedangkan untuk tim Bola Poli Wanita berhasil diraih oleh klub SMK Alhuda, kecamatan Sariwangi, meraih juara ke-1. Kejuaraan Bola Poli ini ditutup oleh anggota DPRD Kabupaten Tasik, Melayu, Jawa Barat, R.I.Puruwanto, MSI. Dengan dihadiri oleh Kapolsek Tanjung Jaya beserta jajaran, dari Kabupaten Tasik, Melayu, Jawa Barat, Iwan dan Nuawan, Wansa Priangan mengabarkan. Gimana tanggapannya terkait prestasi yang diraih anak-anak bahagia sebagai juara satu? Alhamdulillah, pertandingan hari ini juga seru ya lawannya. Untuk para pemain mungkin masih ada kekurangan-kekurangan gitu di permainan, tapi alhamdulillah udah berapa kali juara terus gitu di tim Putra Ramasalawu ini. Mungkin ada ucapan justru bentuk apresiasi buat anak-anak? Oh ya, ucapannya mungkin makin bagus, mungkin sukses di permainan tiap bola poli gitu Pak. Sekarang untuk ke depannya di permainan di mana Pak? Untuk ke depannya mungkin tim ini akan tetap solid Pak. Sekarang juga masih untuk menghadapi dua turamain lagi Pak. Untuk selatihkan terus berjalan? Ya, di... Mungkin ini kan anak-anak seorang pahagi ini kan juara terus, mungkin ada alat yang khusus Pak. Oh ini tim lah Pak gitu, jadi kemana-mana dibawa gitu. Gak sampai gimana lah, dibawa terus gitu, itu ramai maupun ada undangan-undangan gitu. Satu lagi Pak, harapan ke depannya Pak buat anak-anak seorang pahagi? Ya, harapannya mungkin bermain lebih bagus lagi gitu, biar lebih kompak, lebih solid. Siap, siap. Ya, orang mas foto bodoh dulu katanya pangkut ya.